Halo semuanya, nama gue Leon dan hari ini kita akan membahas mengenai pemasangan Observer Ward dari tim Dyer Nah, seperti kita tau Observer Ward di Dota 2 sangat penting karena memang kita butuh vision ya Di early game, di mid game, di late game pun skenario nya seperti apa nanti gue akan bahas Dan yang paling penting adalah Observer Ward ini ngebuat kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan Contohnya, misalnya kita lihat ada musuh farming di jungle nya mereka Kita punya decision, apakah kita harus farming di lane yang lain ataupun kita harus smoke gang Ya kan, itu bisa kita tentukan karena ada Observer Ward, ada vision Oke, perang pun bisa jadi lebih bagus karena ada vision Seperti apa videonya, disimak baik-baik guys Intro Jadi, kita mulai dengan istilahnya kita punya 2 Observer Ward, oke Seperti biasa, kita harus tau, mid kita apakah butuh dibantu Ya kan, apakah mid kita itu memang butuh Biasanya, hampir selalu, hampir selalu Kalau Dyer itu, pemasangannya Kalau bisa jalan cepet ya, kalau bisa jalan cepet disini Kalau bisa jalan cepet ya, in case gak bisa Disini juga, disini, sorry Disekitar sini, ini aman Karena Begini Ini kalau misalnya kita tancap disini Itu vision, kita bisa ngeliat sampai sini Jadi minimal kalau ada geng dari atas pun gampang ketahuan Oke Kalau enggak Kalau enggak, kita pasang disini juga gak apa-apa Sebetulnya di area tengah-tengah sini gak apa-apa Khusus untuk kayak Dyer, itu bagus kalau misalnya pasang disini juga bagus Karena dia dari belakang pun ketahuan Terutama kayak night vision ya Mungkin ntar night, waktu menit keempat Gue akan balik lagi, ini masih menit ketiga Nah Lalu kalau untuk offliner Offliner tuh literally hampir Hampir banyak banget Kecuali kayak Misalnya memang yang keras-keras banget itu gak terlalu butuh Tapi Hampir semua offliner butuh Tempat masalah yang bagus, disini bagus Sebetulnya di area sini oke Ya kan Kalau misalnya kalian bisa maju duluan Dan memang gak ketahuan supportnya Di area sini juga oke Di sekitar sini Karena Disini itu bisa ngeliat creepnya Ya kan Kalau misalnya di pool juga bisa ketahuan Atau Kalau misalnya dapat akses pertama Di atas sini juga bagus Nah Disini bagus Disini juga bagus sebetulnya Ada dua spot yang bagus disini Tapi Kalau misalnya disini Kan menghalangin creep Ya kan Ini kan kotaknya jadi warna merah kan Nah Kalau begini Ini udah ketahuan Udah fix Pasti ada Apa namanya Observer Dan ini gampang banget Di ward Gampang banget Kalau misalnya kayak disini Di atasnya sedikit Ini bisa dibilang musuh gak bakal tau Kecuali Wah Waktu kalian pasang Misalnya dari low ground gini Dari low ground begini Ya kan Kalian pasang Terus ketahuan Sama musuhnya Ya udah pasti di ward gitu kan Karena kalau misalnya Kalian dari base biasa Sampai misalnya Ke area sini Itu kayak makan waktu Sekitar kalian Nyampainya sekitar detik ke 30 something lah 30 atau 20 something Jadi Musuhnya juga pasti Udah area nya deket Karena biasanya Kalau core nya Itu stay disini Support nya yang jalan Ke area bawah sini Gitu Buat ngecek Kalau gue sih Biasa begitu Gue ngecek selalu Gue jarang banget Gue diem disini Gue selalu support Kalau gue jalan ke bawah sini Karena dengan begini Tadi kayak kita bisa Counter offliner nya Jadi Kurang lebih seperti itu Nah balik lagi ke mid lane Seperti tadi Yang gue mau bilang Mid lane Kalau mid lane Kita area sini tuh gelap Tapi kalau misalnya Kita punya observer ward disini Let's say di tengah sini Ataupun disini Sebetulnya sama aja Gitu ya Di dua tempat ini Ya kan Itu bisa ngasih vision Ke depan Okay Sorry Gue pasang disini Nah Ini bisa ngasih vision Kesini Jadi kalau ada musuh Mau ngegang Dari samping sini Kayak ya kan Samping sini Itu lumayan keliatan Kalian lihat Area nya lumayan luas Untuk visionnya Gitu ya Kalau misalnya Nggak disitu Di atas sini juga bagus Sebetulnya Sebetulnya sama ya Ini kalau yang agak defensif Kalau misalnya ofensif Kriknya udah maju Ngepush gitu ya Disini oke Kalau enggak Kalau misalnya Buat udah pasti aman gitu ya Anti gang Bisa dibilang disini Udah pasti anti gang Karena visionnya Sampai kesini keliatan Itu lebih aman lagi Daripada yang disini doang Ya kan Gitu Itu untuk mid lane nya Nah untuk safe lane Ya kan Untuk safe lane Sebetulnya Sebetulnya Kalau kita punya kesempatan Kalau kita punya kesempatan Untuk bisa pasang di area sini Ini tuh bagus banget Karena Kalau menurut gue sih Kalau kita nggak Buat movement yang bener-bener Contohnya Ini ada bounty run Terus offliner nya musuh Datang kesini Jalan Kita jalan Kita jalannya nggak ke bounty run Misalnya Kita langsung jalan ke musuhnya Ya udah pasti ketahuan Gitu Asal kita kayak Kita kayak punya ward Tapi belaga nggak punya ward Gitu Itu penting sih Kalau menurut gue Gitu Nah Sebetulnya Kalau untuk cuma kayak Ngamanin vision doang Ya kan Disini oke Tapi kalau misalnya kalian Memang mau secure bounty atau apa Pengen tahu aktivitas offliner Disini sebetulnya juga bagus Cuma Memang Gue akuin Pemasangan di area Hill sini Ya kan Pokoknya di area sekitar sini Itu kurang efektif memang Kurang efektif Gitu Tapi gue pribadi sering masang Kenapa? Karena Istilahnya dia dari low ground Gitu ya Coba gue pasang dari bawah sini Nah Itu tuh kayak dari low ground Dan dia dari samping sini Nah vision di samping sini itu Itu nggak terlalu kelihatan Gitu Istilahnya kalau misalnya ada offliner musuh Disini juga Itu nggak terlalu kelihatan Gitu Karena ketutupan memang ketutupan Kayak pohon sini Areanya Seperti disini misalnya Oke Mendingan gue op-paste Biar cepet Oke Sip Nah Kalau kayak gue disini Gue kan berdiri Misalnya gue offliner musuh nih Gue lagi farming misalnya Disinilah Iya kan Nah Pas gue pasang dari sini Dari low ground sini Ini nggak kelihatan Waktu malem ya Ingat waktu malem Kalau misalnya waktu siang ya kelihatan Nah kalau misalnya di lane Juga di lane Itu bagus Kalau misalnya kita pengen ngamanin Apa Safeliner kita Itu pemasangan ward di sekitar sini Di sekitar sini Ini bagus Ya kan Lumayan bagus Karena tau visionnya cukup luas Atau nggak Kalau misalnya nggak Lebih kesampingan dikit Di dekat bendera sini Juga oke Gitu kan Kalau ini visionnya lebih luas lagi Karena tau Kelihatan jungle kita juga Gitu sebetulnya Beberapa kali gue sering kayak Gue main support gitu ya Gue taro ward itu Bukan di area-area Yang tadi gue tunjukin awal-awal Gue suka taronya kayak disini Iya kan Sama salah satu lagi disini Gitu Ini tadi yang Ini gue udah tunjukin spotnya Kenapa gue taro Istilahnya di area sini Gue nggak kasih offlanernya Gue nggak kasih savelanernya Kenapa Karena kalau misalnya ada Pudge Kunkah Spiritbreaker Yang memang udah naturalnya roaming Itu Kalau menurut gue Mid lane-nya mesti diamanin banget Gitu Karena setelah kita tau Misalnya pushnya misalnya roaming ke tengah Kita udah bisa liat nih Dia jalannya ke atas Apa ke bawah Karena kita udah punya Dua vision ini nih Gitu Dua vision ini Sama yang ini Itu kita udah tau Gitu Pudge-nya tuh ke bawah Apa ke atas Oke Nah Itu untuk early game guys Itu untuk early game Seperti itu Dan Kalau misalnya untuk mid game-nya Ya kan mid game-nya Misalnya Kita ya ke push Kepush gitu kan Dan kita memang bener-bener Harus defensive ward Defensive ward Kalau menurut gue Rada aman disini Untuk ngamanin jungle kita Satu Ya kan Kedua Untuk ngamanin jungle kita Kita pasang disini Ini defensive Defensive Ya kan Lalu spot ketiga Kalau misalnya memang harus defensive Disini juga sebetulnya Defensive bagus Seperti Sama seperti Intinya sama seperti Kayak roaming-roaming tadi Sama satu lagi disini Kayak ada empat dah Atau enggak Yang tengah-tengah Amannya disini juga gak apa-apa Jadi silet Tiga spot Disini oke Disini oke Disini oke Tergantung keperluan kita Lalu Kalau misalnya Lebih defensive lagi Ya udah pasti Kayak misalnya disini Ini lebih defensive lagi Ini juga lebih defensive lagi Di area sini Juga atas sini Ini lebih defensive lagi Ini kalau let's say Sorry gue clear ward dulu Nah Tiga area ini Jadi di satu Ya kan Dua Disini Oops sorry Disini tiga Ini tiga Placement ini Satu Dua Tiga Ya kan Itu tergantung kebutuhan Misalnya kalian banyak perang Di tower kedua Ya kan Banyak perang di tower kedua Ya pemasangan yang paling bagus Ya satu disini Satu disini Paling bagus kalau ada Kira-kira perang Dan kalian tahu udah mau ke push gitu Tapi memang bahaya Gampang banget di deal ward Ini sangat-sangat gampang di deal ward Nah Kalau yang sini Ini kayak untuk ngamani jungle kita aja Jadi kalau kayak Core-nya itu farming disini Ya kan Di area sini Itu tuh udah pasti kayak aman gitu Gak bakal Ada Kalau gengnya dateng pun Pasti Seharusnya Seharusnya Core itu bisa ngeliat map Dan dia gak mati lah Sama gengnya Gitu Kalau misalnya Placement-nya disini Ya kan Kalau misalnya disini Ini let's say Kayak skenario-nya tuh Tower keduanya udah hancur Jadi kita memang harus defense tower ketiga gitu ya Ini paling bagus Gitu Ini di jungle bawah Kalau misalnya di jungle atas Ya kan Pemasangan yang bagus juga Kalau misalnya kalian Disini Tower-nya Istilah tower keduanya udah di-treaten Udah mau hancur Di area sini oke Ya kan Di area tengah-tengah Tadi kan kalau awal-awal Landing face disini Udah lebih depan kan Ini lebih belakang Jadi lebih defensive lagi Atau Di area sini juga oke Ya kan Ini untuk defensive juga Ya kan Itu cukup Lalu yang ketiga ya Udah pasti disini Ini yang udah paling umum Paling umum disini Gitu Paling umum disini Sebetulnya ini bisa dimodifikasi Ya kan Defensifnya bisa disini Bisa disini Gitu Sebetulnya yang paling aman sih Kalau Kalau jungle atas Menurut gue sih Sorry Sedefensif apapun Itu Disini Ini yang paling aman Udah Yang paling bagus gitu Cuma Kalau menurut gue juga Support itu agak bahaya Kalau misalnya jalan kesini Kayak sendirian gitu Udah late game ya Sendirian jalan Bahaya gitu Kalau bisa ya Sambil nge-smoke Atau sambil apa Itu jauh lebih bagus Jadi Disini kalau jangan rata Satu Dua spot Disini Tiga spot disini Empat spot Disini Kurang lebih untuk defensive Begitu Nah kalau untuk offensive guys Untuk offensive Itu udah pasti Kalau misalnya kalian mau nge-push ya Udah pasti Eh sorry Udah pasti yang disini Yang udah paling aman Kalau misalnya ada kesempatan juga Kesempatan perang Atau yang kalian gak sengaja lewat Yang gak bener-bener ketahuan Itu disini Bagus banget Oke itu yang heal-heal Yang jungle atas ya Untuk amanin jungle atas Dan rosan juga Kalau misalnya rosan Kalian disini bagus Atas sini Ataupun disini Juga tetep oke Untuk amanin rosan Satu ini atau ini Tapi kalau yang di atas Adalah unggulnya Dia bisa kayak ngeliat Visionnya sini juga Area sini juga bagus Atau gak disini juga oke Sebetulnya Untuk amanin rosan Karena terkadang rosan itu Bener-bener faktor penentu Kalian harus rosan Baru bisa nge-push segala macem Itu faktor penentu terkadang Nah Jadi area untuk jungle atas Kurang lebih seperti ini Ya kan Kalau misalnya kalian Udah mau nge-push sampai dalam juga Kalian punya kesempatan Yang bisa jalan lebih Atau gimana Kalian nge-pasang disini juga bagus Di belakang tower 2 nya Ini sangat-sangat bagus Kalau misalnya Bisa pasang disini Gue yang pasang disini Sangat jarang ke D-Word Gitu Karena Ini sesuatu yang kadang-kadang Kita gak sadari ya Gue mau ngomong sebetulnya Vision Vision Night vision tower gitu Kalau kayak tower itu Sebetulnya ada tanda guys Kalau misalnya kayak gini Ini tandanya tuh tulang-tulang Kalau misalnya Apa namanya Dyer itu rata-rata tandanya tulang-tulang Ini gue clear work dulu Nah Gue akan kasih lihat kalian Disini contohnya Ini biasanya tandanya tulang Kalian lihat tulang Dan atau rumput Yang seperti kecil-kecil gini nih Rumput begini Biasanya juga ada Ini kayak gini Di depan ada tulang Di belakangnya ada rumput Ini batas vision tower Semua tower literally Hampir sama semuanya Punya batas vision Ini di belakangnya tulang Ya kan Mungkin kalian gak terlalu perhatiin Ini belakangnya tulang Nah ini di depannya Tulang juga nih Tulang kayak gini Dan inilah 800 Jarak 800 itu segini panjangnya nih Jarak 800 Itu night vision 800 Begitupun dengan tower depan Tower depan sebetulnya kayak gini Ada tulang Ini udah ketahuan Nunjukin Tulang ini tuh Nunjukin batas visionnya Jadi kalau kalian udah Nyampe di tulang Berarti kalian udah ketahuan Sebetulnya sama juga Dengan tower tengah Sebentar gue coba push ya Gue coba gue beli ini Sorry Gue akan nge-push sedikit Biar kita bisa ngeliat ya Vision tower tengahnya Oke Ini dagun Oke lanjut sampai offensive ya guys Kalau misalnya offensive Kalau misalnya kayak udah mid game Late game gitu Nah kita perlu tau apa sih Yang kita butuh Oke apa yang kita butuh Contoh Misalnya Kondisinya Seperti ini nih guys Kondisinya tower atas Masih ada Tower tengahnya udah-udah hancur Tower bawahnya udah hancur Artinya Objektif kita itu Lebih ke arah Rosan Kalau kita sanggup Iya kan Sorry Rosan Ataupun tower atas ini Ini yang paling objektif Awal-awal Nah Kalau kayak gitu Placement ward kita Ini kan udah Offensive berarti ya Ini gue ngomongin Kalau misalnya kita offensive Karena kan Kalian lihat tower Kita masih ada semua utuh Semua kan Satu Dua Tiga tower luar Semua masih utuh Nah Kalau misalnya kita offensive begitu Kita taruhnya Disini bagus Di hill atas Tetap bagus Di latas ini tetap bagus Lalu kalau misalnya memang bisa offensive lagi dikit Kita ada kesempatan Kesini bagus Ya kan Untuk sekirosan Kalau menurut gue Ada tiga spot Kalau misalnya kita jadi dire Satu disini Offensive Yang kedua disini Di luar area Apa Di luar area Natural ini Karena kalau misalnya disini Kita bisa lihat lumayan jauh Banyak gitu ya Vision kita bisa lihat Dan satu lagi ya Udah pasti disini Gitu Tetap disini Bagus juga Di mid lane ini Tetap bagus juga Gitu Oke Jadi tiga spot itu Kalau misalnya kita mau secure Rosan dan attack tower atas Ada lima tempat pemasangan Observer ward gitu ya Kurang lebih Seperti ini Tinggal dipilih Kebutuhan kita apa Kalau misalnya kita Mampu rosan Rosan dulu Kalau misalnya mau objektif Ya Secure dulu Visionnya disini Karena vision itu sangat penting Kalau misalnya dibalik Tower bawah yang ada gitu kan Dan kita memang Objektifnya tower bawah Untuk offensivenya Ya kan Untuk offensivenya Kalau menurut gue Pertama disini Bagus Tetap Di tengah-tengah sini Ini bagus Atau Kalau misalnya kita Mau lihat Kok musuhnya Ilang di map ya Kok jarang ada di map ya Disini juga oke Disekitar sini Ya kan Di luar area ini ya Tentunya di luar area ini Karena Kalau misalnya di dalam Sebetulnya gak masalah Cuma Takut di deward aja Gampang di deward Itu sih Ntar gue di akhir video Gue akan contohin Kayak apa Gimana caranya Gue awal-awal itu bisa Ngedeteksi ada ward Apa enggak gitu ya Oke kita lanjut lagi Abis dari sini Abis dari placement yang disini Ini bagus Atau Kalau misalnya kita udah bisa Offensive sedikit Disini juga Area sini juga oke Ya kan Area sini Sekitar sini pokoknya Atau Atau Kalau misalnya Bisa lebih offensive lagi Disini sih sangat bagus Disini sangat bagus Sama seperti Dengan kalian Taruh disini ini Bagus banget Gitu ya Ada dua spot Paling bagus Nah yang kalau umum lagi Sisanya sih Kayak di atas shield gini Sebetulnya umum Lalu kalau misalnya Kalian tau musuhnya Bakal ngepush Kira-kira disini Buat ngalangin juga Gak apa-apa ya kan Terus kalau misalnya Mau ngepush mid lane nya Kalian dari jungle sini Terus pasang keluar gitu ya Pasang karya luar Itu nyampe Jaraknya segini Jauhnya lumayan ya kan Nyampe Pasang begini Ini musuh gak Bisa dibilang Jarang sekali bisa tau gitu ya Kalau misalnya kalian Pasang dari sini Tempatnya Lalu kalau misalnya Mau ngepush ke dalam Ya yang umum ya disini Satu Lalu disini juga umum Dua Kalau misalnya Radian Nah ini kekurangannya Radian Yang gak dimiliki sama Oh sorry Ini kekurangannya Dyer yang gak dimiliki Sama Radian Adalah kalau misalnya Mau ngepush ke dalam Ya kan Kalian tuh gak punya Tempat pemasangan Yang disamping-samping sini Kayak sangat sedikit gitu ya Spotnya sangat sedikit Visionnya sangat sedikit Gak banyak sama sekali Gitu Apalagi di atas Kalau di atas Bisa dibilang gak ada Sama sekali ya Tempat pemasangannya Kalau misalnya kalian Di Radian Ya kan Kalian Radian Kalian balik kesini Ini tuh masang bisa ngeliat banyak Kalian bandingin ini Ngeliat visionnya Luas gitu kan Sampai barak-barak Range-nya semua keliatan Nah kalau misalnya disini Vision range-nya Itu cuma sangat kecil banget Sorry Oke itu Cuma separo Separo barak sini Gak keliatan Ini bisa dibilang Keunggulannya Radian Dibanding Dyer Gitu Sedikit aja sih ini Gak gak teros signifikan Yang sampai Ngebuat kalian win the game Atau sama sekali gitu Gak 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 Sama sekali gak Gak cuma Kalau misalnya Radian lebih untungnya Karena placement observernya Kalau misalnya di area dalam Bisa seperti ini Jadi Selain kalau misalnya Radian bisa pasang disini Sebetulnya spotnya Mirip lah ya Kalau tengahnya tuh udah mirip Ya kan Bisa pasang dari Low ground seperti ini Dua Di atasnya Kalau memang mau Nge-push specific lane Itu bisa Pemasangan juga disini Di bawah sini Dan di atas sini Yang gak Kedeteksi tower Ya Oke Sedangkan kalau misalnya Dyer cuma bisa satu ini Sip Hari ini itu aja guys Gue mau ngasih tambahan sedikit Gimana caranya Ngedeteksi ward Untuk awal-awal Ya kan Ini replay gue barusan Sebetulnya ini Udah lumayan lama Gue Maksudnya Karena gue Dauntang aktif Kayak agak sedikit Berpengalaman lah ya Lebih berpengalaman Main support gitu ya Karena memang role gue support Dari awal banget Sorry disini Salah download replay Nah Gue itu main support Kayak Nge-secure Post 1 gitu ya Kayak gue main support Post 5 itu udah sangat Sangat-sangat sering Dan Kayak gue merhatiin Kok ada yang beda ya Dan memang gue belajar juga Dari Twitch streamer gitu Kayak BS Segala macem How to detect ward gitu-gitu Jadi Sebetulnya kita manfaatin Kayak creep agro Sometimes Kita memang ngeliat orang Yang memang jago banget Sampai dia game sense-nya Kayak dia tau kita kemana gitu kan Ada orang yang seperti itu Tapi ada juga yang memang Apa Kita kayak dibantu sama Creep musuh gitu loh Oke Gue akan tunjukin disini Logika sederhana digini Kalau gue gak bisa ngeliat dia Dia gak bisa ngeliat gue Sederhana oke Nah Gue diem disini Dan tau-tau ada Rainscript nyerang Mendadak ada Rainscript nyerang Gak ada vision sama sekali loh Gue gak ngeliat dia Tapi tau-tau Gue diserang Rainscript Artinya kan ada Ada sesuatu kan disitu kan Disini juga gue terusin Dan Dan Oke Nah Nggak Disini gue udah gak cobain Disini gue udah nganter sentry ward Yap Gue udah nganter sentry ward Dan Akhirnya Gue di ward Ini tempat Kenapa gue taruh disini Karena Menurut gue ini area paling aman Gitu Karena kan gue tadi ketauannya di area sini kan Di area bawah sini kan Sorry gue Gue kan ketauannya di area bawah sini Artinya kalau misalnya ada Ada sesuatu Pasti di area nya juga sekitar sini Gak bakal Kayak misalnya di ujung situ Rasanya sih Jarang lah ya Jarang Gitu Itu istilahnya kayak Oke lo tau kesalahan lo adalah Gak ngeliat inventory musuh Tapi lo nge cover dengan Kayak game sense aja gitu Kayak gini kan kayak game sense aja Gue gak tau ada observer atau apa Tapi Ini sesuatu yang kayak Kebetulan ini karena Gue bukan Soal apa Ini kayak cuma Ini Common sense aja Common sense Kalau misalnya kalian kayak udah di Mungkin 4k 5k Dan ke atas itu gue yakin Hampir semua support nya tuh Paham yang kayak begini Begini Ini kan teknik yang kayak Kalau menurut gue ini gak perlu dipikirin sama Core nya gitu loh Ini sesuatu kalau core kan kayak Konsentrasi ke Lasitinai gitu Sedangkan kalau support Ya karena memang dalam Taktif gak ngapa-ngapain di lane Nah konsentrasinya tuh kepecah yang kayak Beginian nih Gitu Mesti pikirin kayak observe forward Ada gak sih musuh observe forward Gitu Dan Memang kalau misalnya kita lihat kayak Gameplay nya papi dan lain-lain Demon terutama kayak Misalnya itu support bagus banget PPD juga Itu hobi banget Merhatiin inventory musuh Itu hobi banget Itu salah satu kebiasaan yang perlu dikembangkan Yang gue pribadi jujur Gue masih belum Gitu loh Oke Sip guys Jadi kurang lebih Video nya itu aja hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like ya guys ya Videonya Kapten Leong Dan juga di subscribe Okay Thank you Jangan lupa like ya guys 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 ya guys